Ya pemirsa nanti kita akan mencoba untuk menghubungi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dan juga Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Namun sebelumnya kita akan bergabung dulu dengan Fena Melinda yang sudah ada di Gereja Katedral. Dimana juga memang umat katolik melakukan doa bersama untuk bangsa ini. Tidak hanya dilakukan oleh umat muslim tapi juga beberapa agama lainnya yang menyelenggarakannya hari ini. Baik Rio dan juga pemirsa di rumah seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa peringatan Hari Toleransi Internasional 2016 juga diadakan di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Dimana di gereja ini dilakukan doa bersama para jemaah yang merupakan gabungan dari masyarakat dan juga undangan dari para TNI. Dan kurang lebih sebanyak seribu orang TNI dan juga 400 orang masyarakat Jakarta yang ikut hadir dalam doa bersama yang dilakukan di Gereja Katedral ini. Dan doa tadi dipimpin oleh Romo Cristoforus Cristiano dan juga dibantu oleh pastur-pastur yang lainnya. Dan ditemui di tempat yang berbeda, kepala pastur dari Gereja Katedral Jakarta ini memaknai peringatan Hari Toleransi Internasional ini sebagai wujud rasa syukur mereka kepada sang pencipta. Dan di acara doa bersama tadi dilakukan cukup hikmat disertai dengan pujian-pujian nyanyian dari para jemaah yang dipimpin oleh Romo Cristoforus tadi. Dan pesan daripada kepala pastur Gereja Katedral ini bahwa Indonesia memang kaya akan berbagai suku, agama dan juga ras. Dan Romo sendiri berpesan agar masyarakat tetap menjalin silah turami antar sesama dan juga tetap memperjuangkan kebinekaan Tunggal Ika. Karena mengingat Indonesia saat ini sedang gejar-gejarnya diisukan isu-isu sara yang diakibatkan atau ditakutkan dapat merusak perpecahan Indonesia. Demikian Rio yang dapat saya sampaikan kembali kepada Anda. Terima kasih Fena laporannya dari Gereja Katedral dimana tadi juga disana memang dilaksanakan doa bersama untuk bangsa di hari peringatan hari toleransi ini ya. Dan demi mendoakan kedamaian Indonesia, umat muslim akan melaksanakan istigosa hari ini. Dan sudah dilaksanakan tadi ya di halaman Monumen Nasional Jakarta dihadiri Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Dan sekaligus doa bersama untuk keselamatan bangsa. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang memasuki tahapan pilkada. 101 mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota Madia. Ini memang adalah pesta demokrasi, bagian dari sistem politik kita dimana masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin-pemimpinnya. Sebaliknya juga masyarakat dapat menggunakan haknya juga untuk dipilih. Dari segi positif tentunya ini adalah hal yang sangat penting karena pimpinan yang terpilih tentunya kita harapkan dengan sistem yang ada sekarang akan dipilih secara legitimit oleh masyarakat. Ini adalah pesta sebetulnya demokrasi. Namun dari segi keamanan, pesta ini akan membuat polarisasi. Jadi masyarakat terpisah ke dalam dukungan-dukungan kepada calon-calon atau pasangan-pasangan yang disukai oleh mereka. Nah polarisasi ini dari sisi keamanan ini mengandung kerawanan. Kenapa? Karena kita harapkan semua pihak bisa menggunakan cara-cara yang demokratis dan sesuai aturan hukum. Tidak mengalalkan segala cara. Ini pelajaran bagi kita untuk berdemokrasi. Namun kerawarannya adalah ketika ada pihak-pihak mungkin yang sengaja atau tidak sengaja kemudian keluar dari aturan hukum. Ini dapat berakibat diantaranya potensi-potensi konflik. Untuk itulah, kita semua berusaha tentunya, Bapak Panglima dan kami dari Kepolisian dan juga unsur-unsur lain bekerja bersama-sama untuk menjaga stabilitas keamanan negara ini. Namun, upaya dari manusia, kita semua sebagai manusia, tidak akan berhasil kalau tidak mendapat ridho dari Allah SWT. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, atas inisiasi Bapak Panglima, kita melaksanakan istigosa dan doa bersama-sama untuk keselamatan bangsa. NKRI yang 71 tahun sudah kita pertahankan harus tetap tegak. Dan pilar utama saya kira dari TNI bersama PORI akan selalu paralel untuk mendukung komitmen tegaknya NKRI dan kebenekaan. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah SWT, kiranya semua rangkaian pilkada ini ada dinamika, ada plus minus, ada naik turun. Kita harapkan ini sebuah bagian dari dinamika biasa dan pada akhirnya dengan berkat Allah SWT, kita harapkan ini akan dapat perjalanan lancar. Sehingga betul-betul terpilih pimpinan-pimpinan yang kredibel untuk membawa masyarakat mencapai kesejahteraan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Saya kira demikian, terima kasih banyak atas perintiannya. Mohon doa restu untuk seluruh masyarakat Indonesia bagi kejayaan dan kemudian bagi tegaknya NKRI bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, baru saja kita bersama-sama mengikuti istikorsah dan doa bersama. Dan ini bukan hanya di sini saja, tetapi bagi umat Kristiani yang Katolik di Gerja Katedral, kemudian yang Kristen di Kuitang, Immanuel, kemudian yang ada di Cawang, HKBB, kemudian yang Hindu ada di Purul Cijantung, kemudian rekan-rekan yang beragama Buddha juga melaksanakan ibadah bersama-sama. Doa ini adalah merupakan, mengingatkan kepada saya, khususnya prajur-prajur saya semuanya dan keluarganya dan anak bangsa semuanya, bahwa antara ulama dengan umaroh lah yang bersama-sama berjuang memerdekakan bangsa ini. Bukan TNI, saya ulangi, ulama dengan umaroh, para pendeta, para berdinda, para biksu, pada zaman itu bersama-sama berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Di antara pejuang-pejuang tersebut ada yang gugur. Demikian juga perjalanan bangsa ini juga diperjuangkan oleh para palawan kita. Dalam mengisi kemerdekaan pun banyak yang gugur. Ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita yang ada sekarang ini, ada, bisa menikmati semua yang ada ini karena perjuangan para pahlawan. Jangan mengecewakan yang mereka tidak mendapatkan apa-apa, menjumbangkan darah, nyawa, tenaga. Maka tidak ada alternatif lain. Bagi umat manusia yang bertuhan, nyama Esa, hanya berdoa, minta pertolongan, perlindungan dari Tuhan, nyama Esa, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita bersama-sama duduk, sama semuanya, TNI, Polri, dengan keluarga, para umat muslimin-muslimat, dan dengan kekasih Rasulullah s.a.w. anak-anak yatim. Dipimpin oleh para ulama, kita berdoa bersama-sama, hanya memohon ampunan para pahlawan-pahlawan yang telah mengukir sejarah. Sehingga kita bisa seperti ini, semoga mereka jadikan syuhada di tempat yang indah di si Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang mengisi kemerdekaan siapapun itu, baik ulama, umaroh, baik para prajurit, semua masyarakat anak bangsa ini melanjutkan perjuangan, mencapai apa yang sudah dicita-citakan, sudah diperoleh, agar bangsa ini menjadi besar dan maju, dan pertolongan yang paling hakiki, yang bisa membuat kita semuanya ini selamat dari awal kemerdekaan sampai sekarang dan seterusnya, hanya Tuhan yang maesah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kita berdoa, secara bergantian para ulama, tidak ada doa apa-apa, kecuali doa untuk keselamatan bangsa dan doa untuk para pahlawan. Ini yang kami laksanakan, dan mudah-mudahan seperti ini bisa menjadi tradisi yang dilakukan bersama-sama. Dan pelaksanaan ini saya ulangi bukannya di sini, di Katedral ada, di Katedral ada, di Katedral ada, HKBP di Cawang, kemudian di Pura, kemudian umat muda juga berdoa bersama-sama, dan seluruh Indonesia kemarin di Makassar, besok ada di Malang, kemudian ada di Medan, di seluruh Indonesia secara bergantian. Dan semoga apa yang kita doakan bersama-sama, menguatkan kita semuanya untuk menjaga, mengawal cita-cita bangsa ini, wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya semuanya, dan terima kasih kepada semua umat Islam, semua umat Kristiani, semua umat Hindu, Buddha, yang ada di seluruh Indonesia yang berdoa bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Yaitu dia pernyataan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, dan juga Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Special Report, segera kembali usai jeda. Terima kasih.